Oke, people with the spirit of learning. Jadi kan kita sudah memiliki beberapa logo yang berbeda. Tapi di sini jika kita lihat, tampilannya itu sangat berdekatan ya. Mungkinkah kita harus menambahkan margin pada setiap itemnya. Jadi di sini ada margin rate-nya itu mungkin bisa kita kasih sekitar 50-50. Oke, tapi ini masih kurang jauh, mungkin 70-70. Oke, cukup ya. Nah, sekarang jika kita coba untuk duplikasi, kita coba seperti ini. Maka akan seperti ini ya. Dan ini jika kita lihat tidak rata tengah. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat pada bagian logo swiper. Ini kita bisa kita kasih background rate. Oke, kita akan memberikan suatu background berwarna merah. Nah, ternyata ukurannya itu tidak cukup. Tapi masih memiliki banyak space. Nah, sebaiknya di sini kita kurangi menjadi 60%. Atau mungkin di sini jadi 65%. Tidak, 63, 62, 61. Nah, berarti sekitar 62 ya. Kita coba 62. Oke, maka akan seperti ini ya. Nah, ini karena di sini ada tersedia suatu margin. Oke, jadi dia letaknya itu akan memberikan suatu jarak sekitar sisi kanan yang kosong. Oke, karena kita memberikan di sini itu margin right. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan suatu hal seperti ini, alangkah baiknya jika kita menggunakan flexbox CSS atau juga menggunakan framework bootstrap. Karena pembagian kolumnya itu sangatlah tepat. Tapi jika kita ingin membagi kolum tersebut dengan secara manual, dengan CSS native atau tidak menggunakan framework, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, jadi di sini kita perlu menggunakan third party atau framework yang bisa kita gunakan untuk membagi suatu kolum. Nah, untuk sementara tidak apa-apa, gini dulu. Sekarang background right-nya bisa kita hapus saja. Maka akan seperti ini. Oke, lalu di sini juga kita akan meletakkan fanbase logonya ini seharusnya di sisi kiri. Coba di sini kita kasih text align. Text align-nya itu left. Jadi, dia bisa fanbase logo, lalu di sini ada logo-logonya. Nah, semuanya di kiri ya. Dan ini bisa kita coba copy lagi, dua lagi. Oke, menarik. Jadi, di sini tersedia beberapa logo dan juga ada header title yang kita ciptakan dari Vue.js. Mungkin saya akan menghapus empat item agar tidak terlalu jauh. Oke, cukup ya. Biar nggak usah scroll ke bawah. Karena ini hanya sekedar study kasus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa.